Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Vatan dan sekarang kita ada di video modifikasi. Nah di sebelah saya ini adalah sebuah jeep legendar Suzuki yaitu Suzuki Katana. Tapi kok Katana beda banget ya? Nah mau tau seperti apa mobilnya? Masa kita simak videonya. Nah Suzuki Katana ini kelihatannya kok berbeda ya dibandingkan kayak Katana biasanya yang ada di jalanan gitu. Nah Katana ini adalah Katana yang di convert menjadi sebuah Suzuki jeep legendar juga yaitu Suzuki Samurai. Jadi Katana itu kan dia kasihnya 4x2. Nah Katana ini kebelumnya yang ada mobilnya tahun 1994, tipenya tipe Corsica. Tapi sama pemiliknya itu kemudian dia convert bodinya dari Katana biasa jadi sebuah Samurai. Nah bagi kalian belum tahu apa Katana Samurai itu, jadi Suzuki Samurai itu adalah sebuah nama layang Suzuki jeep ini yang dipasangkan di Amerika Utara. Khususnya di Amerika Serikat gitu. Dia pernah dijual di Negan Sul pada tahun sekitar tahun pertengahan 80-an gitu. Dengan konsep seperti ini, dia konsepnya itu kayak macam pick up kecil gitu. Tapi dia bukan kayak pick up yang ngangkut barang ya, tapi itu dia kayak recreational cycle yang bisa jalan ke pantai ataupun jalan-jalan biasa seperti itu. Pokoknya itu kendaraannya bersenang-senang lah seperti itu. Nah gelatannya si pemilik ini kemudian karena dia mungkin karena dia senang dengan Samurai di Amerika, makanya kemudian dia ganti Katana ini, ganti bodinya ini dengan sebuah Suzuki Samurai. Si Samurai ini pernah dijual di Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat itu sekitar 10 tahunan, dari bertanggungan 80-an sampai 90-an. Dan pada saat itu di Amerika sana, Samurai ini dia punya penjualan yang cukup tinggi di awal-awal kehadirannya di pasar tersebut seperti itu. Tapi pada pertengungan 90-an, kira-kira tahun 1995 kalau nggak salah, itu Suzuki Samurai sudah nggak dijual lagi di negara Amerika Serikat. Sekaligus menjadikannya sebagai tanda terakhir bagi Suzuki, sebagai apa istilahnya itu, keluar dari pasar tersebut. Jadi sampai sekarang Suzuki sudah nggak pernah dijual lagi di Amerika Serikat khususnya yang divisi mobilnya seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke mobilnya ini, yang seperti saya katakan tadi ini, ini adalah Suzuki Tanda tahun 94. Tapi kemudian di-convert lagi jadi Suzuki Samurai. Lihat sekali dari bodinya yang konsepnya yang saya katakan tadi, macam recreational vehicle, dia macam pick-up, tapi dia pick-up yang bersenang-senang gitu untuk kebutuhan pribadi, buat jalan-jalan santai ke pantai, segala macam. Terus juga kita lihat dari sini kartu mesinnya juga sudah diganti-ganti punya Samurai. Dan terus sini, ini juga kaca depannya ini juga bisa dilipat ke depan gitu. Jadi, apa ya, malah jadi makin kesannya itu aura apa ya, aura yang menyenangkan begitu untuk mobilnya. Terus juga gilirnya, dia juga diganti Samurai, dan mappernya pastinya dia mappernya custom ya, gitu. Terus juga, ini ada winch, winch-nya dari Runva, yang pastinya digunakan untuk off-road. Serta di sini ada semacam tali nih, tali pengait ini yang dari plasma. Sekarang kita tunjuk ke bagian samping dari mobilnya. Nah sekarang kita tunjuk ke bagian samping dari Suzuki Katana yang comfort, jadi Suzuki Samurai ini. Nah bisa katakan dari sini nih, bagian samping ini kelihatan agak bolong ya, kayak kelihatan jadi pick-up. Dan katanya sih yang punya mobil ini, dia udah peseng kanvas dari luar negeri, cuman sampai sekarang ini masih belum sampai ya. Terus juga di sini ada engsel khas Suzuki Geni generasi kedua. Terus juga ini ada airfan asli, yang jadi juga ciri khas Geni sampai sekarang. Terus juga ada side marker warna ember-ember gitu. Terus juga ini bannya nih, dia bannya pakai C-Max Extreme. Ring ukurannya ring 15 inci, ring 15 ya. Dia udah menggunakan pelek besi gitu. Saya lanjut ke bagian belakang dari mobil ini, Suzuki Katana yang comfort, jadi Suzuki Samurai. Nah sekarang ini adalah bagian belakang dari Suzuki Katana yang comfort, jadi Samurai. Nah bisa katakan bahwa seberapa bolongnya dari mobil ini, yang mestinya udah ditutup dengan kanvasnya. Bisa kelihatan dari luar nih, ada dua jok dan dashboard dalamnya seperti itu. Sehingga orang-orang melihat bahwa, oh bakal jadi pemandangan unik nih. Karena ini bolong, kan biasanya harus ditutup seperti itu kan. Dan di sini karena ini ya hampir seperti pick up lah. Maka dia pasti punya bug, bug yang bisa kita dikatakan ke sebuah pick up. Pantikan-pantikan itu gak begitu gede ya. Tapi bisa membuat paling dua orang duduk di situ paling, walaupun harus digigit dengan semua bodi-bodinya gitu. Terus untuk buka bagasinya, eh buka bagasinya, tapi gua pintunya, kita bisa buka dari sini. Kayak gini, ya. Kayak gini, buka menyamping ya seperti Jimny biasa. Oh iya, lupa. Ini bisa kelihatan ini ada rumah-rumah rodanya. Serta di sini ada tangki, ada jalur buat ke tangki bensinnya. Kita tutup lagi. Eh, kurang-kurang rapat. Terus juga di sini lampunya, lampu masih sama kayak katana biasa. Terus juga di sini udah kasih cover tank, cover tangki. Karena ini kebutuhan buat overwork ya. Jadi, daripada kenagam semacam-macam, jadinya ya harusnya pake cover tank kayak gini. Terus juga karena ini udah pake 4x4, maka dia udah pake gardan. Terus juga udah pake shock destine. Dan pairnya udah pair ome. Selain tujuh ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita tadi interior dari Suzuki Katana yang comfort jadi samurai gitu. Dan misalkan dari sini, desain dashboard ini, dia bukan dashboard aslinya katana ya pastinya. Tapi dia ngambil dari Suzuki Jimny akhir 80-an, 80-an sama 89-an gitu. Tapi, ini untuk bagian speedometer-nya sama jam digital ini, dia ngambil dari Samurai. Bukan dari Jimny akhir 80-an begitu. Terus juga dia udah dapet AC, udah pake AC juga. Di sini ada head unit single din. Terus juga karena dia udah comfort ke 4x4, maka dia ada tuas transfer case. Jadi, bisa pindah ke 2H, 4H, dan 4L begitu. Terus juga di tengah sini ada console box. Jadi, ini bergunanya untuk taruh-taruh barang kecil ataupun kayak misalkan permen, coin, dan sebagainya. Dan juga membuat rem tangan sekitarnya jadi gak begitu kosong. Dia gak terlangsung kena bodi ya. Dan juga di sini, ini joknya nih, kalau kata ayah punya nih jok favorit. Favorit para modifikasi Jimny. Ini adalah jok Recaro yang dipake di Ignis yang lama. Serta di sini, setirnya, ini setirnya juga setir favorit nih katanya. Ini adalah setir yang dari Suzuki Vitara 2 Pintu. Serta seatbeltnya, ini seatbeltnya udah retract. Sehingga lebih nyaman lah kalau pake seatbelt berbandingan dengan katana biasanya. Terus juga, oh iya, lagi ingat ini, karena ini dia bolong. Makanya dia, aku rasa ini dia berkepikiran yang orang yang sangat luas. Jadi, sangat akan headroomnya ini gak ada batasnya. Gak ada langsung kena atap, gak ada. Jadi, atrium kita batas sampai ke langit. Nah, sekarang ini adalah bagian mesin dari Suzuki Katana Convert jadi Suzuki Samurai. Ini adalah bagian ruang mesinnya. Mesinnya masih sama nih kayak sebelumnya. Eh, kayak katana biasa itu F10A 1000cc. Cuma udah diupgrade, diganti beberapa komponen. Seperti misalkan mesinnya udah dikasih full porting post di dalamnya. Terus kita tambah fisco fan ini, disini. Terus juga ini ada kenal port. Sorry, karburator. Karburator dari Suzuki Futura. Terus juga di dalamnya udah dikasih header. Hinter baru nih kayaknya ini. Terus juga dia dikasih booster ramp sama CDI. Terus juga kalau kita lihat bagian bawahnya ini, kaki-kakinya ini, ya. Ya, kayak tadi. Ini shocknya-shocknya pakai adli stain. Yang ada warna kuningnya ini, ya. Kuningnya ada dua. Terus ini ada pad dari Ome. Terus juga disini ini gardan. Dan ini adalah shock steam nih. Kayak salah casok pakekernih yang agak mendatar. Serta ini adalah long tie rod, heksagonal. Oke, saya menuju ke bagian akhir kesimpulannya. Nah, ini adalah kesimpulannya dari mobil ini. Suzuki Katana yang convert jadi Suzuki Samurai. Ya, kalau menurut saya sih, kalau menurut pendapat saya ini, kelihatannya ini memang si pemilik Suzuki Katana ini, dia mencoba untuk tampil berbeda dibandingkan teman-teman komunitasnya begitu. Karena kalau komunitasnya dia mencoba ya sekedar katana dikasih offroad, tampilan offroad, dikasih kombo yang offroad, untuk cover jadi paket-paket limpat, nah ini, dia justru ganti bodi jadi Suzuki Samurai, yang merupakan nama-nama gym ini di Amerika Serikat. Jadi, menurut saya sih memang dia mencoba si pemiliknya tampil berbeda dibandingkan teman-teman biasanya. Apalagi kalau lihat sampai sekarang ini, Opo belum dikasih cover kanvas ya, tetapi setidaknya karena tampak hampir telanjang begitu mobilnya, sehingga menjadi pusat perhatian di antara jalanan-jalanan di sini. Jadi, terima kasih bahwa kalian sudah nonton video modifikasi kali ini. Jangan lupa juga untuk klik share, klik like, klik share jika kalian video ini berguna bagi kalian. Serta jangan lupa juga untuk like video jika kalian merasa suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya, Indra Vatan. Serta jangan lupa untuk klik lonceng jika kalian ingin dapat pertama kali video terbaru dari channel ini. Terima kasih bahwa kalian sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.